Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya Sekur Silahkan Banyak guru Lebih banyak guru lebih baik Kata guru-guru Pada dahulu Sedikit menambahkan Apa yang dikatakan Buya tadi Mengenai Basirah Saya sangat sependapat Dari saya yang murid yang fakir akan ilmu ini Ya Allah Ya Rabbi Basirah itulah Yang dapat Melihat Allah Dengan tajam Cuma itu saja Buya Yang bisa saya sampaikan Dan saya mau mengucapkan terima kasih kepada Pak Maman Karena beliulah yang menyambungkan saya ke Buya Untuk adil Bukan saya Ananda Tak boleh menyebut saya Aku pun tidak boleh Terima kasih Buya Itu yang bisa saya sampaikan Terima kasih Buya Terima kasih Semua yang hadir di Video Jum ini Wabillahi topik wal hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ingin saya Setatan saja Pertama Tadi apa tadi bilangnya Basirah Memang beda antara Basar Dan Basirah Dalam bahasa Arab ini Begini Kalau kita melihat Sesuatu Dengan mata mengerling Dari sudut mata Beginilah melihatnya Ini Pak Afkard ini Saya lihat mata saya Ini bahasa namanya Atrofa Ini namanya Atrofa 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 Kalau saya melihat Namanya Ihlawlaqa Ya Kalau saya melihat Perempuan cantik Itu namanya Ahdako Kalau saya melihat Absoro Absoro Ini banyak sekali Melihat semacam itu Nah Ternyata Nanti di akhirat Sebabnya kita Tidak bisa melihat Kebenaran Itu oleh Tuhan Itu oleh Tuhan Tuhan dikatakan Bukan karena Matamu yang Buta Tapi hatimu yang Bukan matamu yang buta tapi hatimu yang buta nah berarti disini di dalam hati kita ada neuroscience di dalam neuroscience di dalam hati itu ada bagian syaraf yang berfungsi untuk melihat yang disebut dengan basira ya gitu jadi itu mata yang ada di dalam hati kita sehingga disebutnya dengan dengan basira maka disebutnya dengan dengan basira nah jadi apalagi itu udah ya basira itu bisa melihat Allah dengan tajam itu yakin akan tetapi melihat fenomena sehari-hari kita mata kita melihatnya menduga ini orang sheikh ulama besar pakai sorban pakai jubah bawa tasbih sambil mulutnya komat kamit komat kamit seperti berzikir mata melihat kita menduga ini ulama besar tapi basira kita menduga ini penipu ini seringkali anda merasa begitu enggak sering mengalaminya kenapa anda tertipu itu juga karena otakmu masih berjalan bertengkar dengan basira itu oh masaya penipu enggak kok eh kata basiranya itu penipu kamu enggak percaya juga akhirnya tertipu juga kan itu seringkali dalam pertempurannya kita kalah itu persoalannya jadi tidak semulus itu ya basira kita sudah betul yakin enggak mungkin salah karena Tuhan mengatakan makadabal fuadu mara tidak akan bohong apa yang dilihat oleh hati itu makadabal tidak bohong makadabal fuadu tidak akan bohong hati itu mara apapun yang dilihatnya tidak akan bohong ini perumatnya pelacur biar pakai jilbab ya kan pakai ya kan dengan bawa tasbeh bukan pelacur bukan ah masa iya apa iya gitu kan itulah keraguan-keraguan semacam itu makanya ke depan ya cobalah kita bina basiro kita ini seperti berfungsi tetap bagaimanapun juga nanti basiro kita ini tidak akan bisa tajam ketika kita masih terlalu banyak melakukan dosa-dosa orang tidak bisa menghindar dari dosa betul saya setuju manusia pasti berdosa tetapi yang sering dibersihkan lah dosa itu sering bertobat kaca juga kalau bertahun-tahun tidak pernah dibersihkan maka akan suram kaca itu tidak akan tembus apa yang lewat di sebelah kaca kita tidak bisa melihatnya karena terlalu banyak kotoran-kotoran yang menutupi kaca itu maka basiro juga sama tidak akan bisa melihat kebenaran ketika kita masih terlalu banyak melakukan dosa-dosa selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih